ini ini 2019 selesai, yang ini ya kalau mau deket-deket deket-deket Batam dulu lah, kalau takut ke Papua ya deket-deket Batam gak apa-apa yang ini ada, selama yang titik ini 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 kuartal pertama 2018 selesai waktu itu saya tanya ke teman-teman operator eh, yuk gak bangun Natuna? Wah Ruth kagak ada, kagak ada bisnisnya pelangannya kagak ada, eh saya bilang presiden itu udah tiga kali pergi ke Natuna, itu strategis dan ini adalah berandak kita ke laut Indonesia utara, versi kita versi yang jombok, laut Cina Selatan laut Indonesia utara karena Filipina juga mengatakan, ini laut Filipina Barat yaudahlah, ini laut Indonesia utara ini berandak kita ke sini, jadi saya bilang bangun gak bisa begini, oke tulis tanda tangan bahwa anda gak ngebangun mereka tanda tangan bahwa operator saya tidak, saya akan membangun darah-darah yang ini, yang ini gak dibangun oke, gue bangun ya ini 202.019 selesai jadi pemerintah tidak akan pernah berhenti membangun mendorong infrastruktur TIK kami adalah satu menghubungkan 220.000 sekolah SD, SMP, SMA menghubungkan 10.000 puskesmas Bu Nila, Parudi ayo dong cepat Parudi ayo dong cepat dari 10.000 puskesmas sekitar 3.000an lebih itu belum terhubung sama sekali oleh internet dari 220.000 sekolah sekitar 80.000 itu belum terhubung internet madrasah di bawah kementerian agama dari pesantren dari 22.000 24.000, kurang lebih 9.000 belum terhubung kita harus menghubungkan kantor desa yang 75.000 bagaimana menghubungkannya agar kita ini kompetitif Indonesia jadi pemerintah mengambil affirmative policy kebijakan keberpihakan yang kedua setelah pala-palingnya itu apa kita akan punya satelit sendiri dan satelitnya gak tanggung-tanggung bukan satelit komunikasi tapi high throughput satelit satelit internet kecepatan tinggi silahkan keputusan untuk menghubungkan tadi total-total ada sekitar 140an ribu titik apakah itu sekolah puskesmas kantor desa dan lain sebagainya harus dihubungkan tahun 2018 akhir akan diputuskan siapa badan usaha yang akan menerancang satelit high throughput satelit meluncurkan memanufaktur high throughput satelit dan meluncurkan high throughput satelit dan mengoperasikan high throughput satelit dan ini di strukturnya kembali seperti pala-paling PPP public private partnerships bukan pemerintah yang procure kalau pemerintah procure pakai kepres berapa tuh bisa lupa kepres 45 atau 54 kepres 54 pemerintah itu bagus hanya untuk procurement tapi pemerintah tidak punya kapasitas kompetensi untuk mengoperasikan sistem government is lousy untuk mengurusan itu ya I have to admit gitu loh karena memang government tidak didesain tidak dirancang untuk itu dari dari keuangan saja pemerintah tidak pernah dirancang untuk memikirkan top line beda dengan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati